Pemirsa sebagai upaya menekan inflasi dan tingginya harga pangan di pasaran, Pemerintah Kabupaten Bandung menggelar Bazar Ramadan. Komoditas pangan yang dijual merupakan kebutuhan pokok premium dengan harga terjangkau. Pemerintah Kabupaten Bandung menggelar Bazar Ramadan untuk menekan inflasi dan tingginya harga pangan di pasaran. Komoditas pangan yang dijual merupakan kebutuhan pokok premium dengan harga terjangkau. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Diki Anugerah mengatakan komoditas pangan yang dijual pada bazar Ramadan kali ini yaitu beras, minyak, dan gula Harga paket untuk isi tiga komoditas tersebut yaitu beras 5 kg, minyak 3 liter, dan gula 3 kg dijual dengan harga Rp78.000 yang semestinya Rp140.000 Pada bazar Ramadan selain menjual kebutuhan pokok juga tersedia beraneka produk UMKM Mereka pengenalian inflasi dan juga dalam rangka kelihatan hari keagamaan nasional yaitu di bulan kisah Ramadan ini dimana gelar OPM ini kita sebar di 4 kecamatan, kemarin sudah dilaksanakan tapi juga kita pasar murah di beberapa kecamatan, kita kerjasama, kolaborasi dengan bispakan dengan membagi wilayah masing-masing kecamatan, intinya seluruh kecamatan kita sudah lakukan distribusi pasar murah dan OPM bersubsidik Di Kianugerah mengimbuhkan, bazar Ramadan kali ini akan berlangsung hingga Kamis 28 Maret 2024 mendatang Rezitya Prasaja, Bandung TV